Oke, topik pertama kita di mati kewajibnya adalah tentang persamaan linier satu variable atau disebut dengan PLSV Oke, sebenarnya topik ini sudah pernah kalian pelajari dari TCMP, hanya waktu TCMP hanya ada sara-sara saja Nah, di SMA ini kita akan belajar lebih dalam lagi Oke, kita langsung saja ya Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah persamaan linier satu variable, apa itu? Kemudian persamaan linier yang ada nilai mutlaknya Kemudian interval bilangan dan notasi interval Oke, sebenarnya tidak terlalu susah materi ini, hanya mengulang saja dari kelas sebelumnya Oke, nah Nanti kita akan pelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan Oke, nah tapi di antara keduanya ini Kedua-duanya itu ada nanti satu variable Terdiri dari satu variable Ada lagi nanti terdiri dari dua variable Dan ada lagi tiga variable Nah, oke Nah, kita akan belajar selanjutnya lagi Tapi kita akan fokus di satu variable dulu dan Hari ini kita akan fokus di satu variable Dan kita akan fokus di persamaan saja dulu hari ini Oke Nah, kita mulai Nah, kalian pernah lihat postingan seperti ini? Atau misalnya gambarnya tidak pasti sepatu tapi gambar yang lain Yang dia menunjukkan kalau kita harus menentukan berapa sih nilai dari simbol-simbol tersebut Nah, atau Pernah lihat seperti ini? Oh, pasti pernah dong Ya kan? Mungkin gambarnya bukan kurat-kurat tapi yang lain Tapi intinya adalah kita disuruh menentukan berapa sih nilai dari Satu simbol yang pertama dan berapa nilai untuk simbol yang kedua dan seterusnya Oke Nah, persamaan linier ini juga digunakan dalam hal berbisnis Misalnya Diskon Terus kita jual-beli Gimana cara mendapatkan keuntungan Oke Kemudian ini juga Persamaan linier itu juga digunakan untuk Menentukan Perbandingan umur Seperti ini Panel LED soal seperti ini Oke, kita mulai ya Kita akan fokus di persamaan linier Persamaan linier artinya Berarti kita akan menggunakan Persamaan Berarti akan ada tanda sama dengan Linear itu artinya Variable yang kita gunakan Dia berpangkat 1 Nanti kalau dia pangkat 2 Bukan persamaan linier lagi namanya Tapi persamaan kuadrat Oke Nah, jadi kita akan fokus di persamaan linier Berpangkat 1 saja Nah, bentuk umum persamaan linier satu variable itu kita lihat seperti ini AX tambah B sama dengan C Nah, contohnya adalah Misalnya 2X ditambah 3 sama dengan 7 misalnya Atau 5X ditambah 2 sama dengan 12 Oke, kalian bisa buat sendiri contohnya ya Misalnya lagi 10X ditambah 21 sama dengan 51 Oke, macam-macam Dan seterusnya Intinya Kita punya satu variable Di sini kita akan sering menggunakan X saja ya Tanpa ada pangkatnya Oke, bisa? Gampang kan? Kita lanjut lagi ya Oke, kita akan masuk ke contoh soal Contoh soal yang pertama Bagaimana soalnya? Tentukan nilai X yang punya persamaan 3X kurang 7 sama dengan 14 Oke Pernah lihat soal seperti ini? Oh, pasti sudah dong Ya, ini soalnya masih gampang sekali Kita akan coba jawab 3X dikurang 7 sama dengan 14 Berarti kita ingin tahu nilai X-nya Berarti X-nya kita tetap di ruas kiri Kemudian 7-nya kita pindah ke ruas kanan Jadi, 3X sama dengan 14 7-nya kita pindah ke sebelah kanan Tapi kita lihat tandanya Ini tandanya adalah negatif Berarti setelah dipindah jadi apa? Positif 7 Berarti jadinya 3X sama dengan 21 X sama dengan 21 Dibagi 7 Berarti X sama dengan 2 Eh, sorry Dibagi 3 Berarti sama dengan 7 Oke, udah Itu jawabannya Oke, sekarang selesaikan persamaan berikut ini 2 dikali 3X Tambah 4 Sama dengan 6 dikurang 2X tambah 5 Nah, kalau ketemu seperti ini Ini artinya K kali ya Berarti 2 kali 3X Kemudian 2 kali 4 Kita coba ya Berarti 2 kali 3X berapa? 6 X 2 kali 4 Sama dengan 8 6 dikurang 2X Kalau ketemu seperti ini Berarti minusnya mengalih ke Dua-duanya Plus Dikali dengan Minus dikali dengan plus Sama dengan Minus Berarti jadinya Minus 5 Udah Sesama X Kita pindahkan ke sebelah kiri Berarti 6X Min 2X Pindah ke sebelah kiri Berjadi apa? Tambah 2X Sama dengan 6 2X-nya sudah tidak ada lagi ya Tinggal 5 Ini 8-nya kita pindah ke Kanan Jadi berapa? Dikurang 8 6 tambah 2 8X Sama dengan 6 kurang 5 1 1 dikurang 8 Sama dengan Min 7 Berarti X sama dengan Min 7 Per 8 Oke Gampang? Gampang dong Oke Contoh soal yang ketiga Ini ada pernya Nah Tapi sebelumnya Kita lihat dulu Disini kita punya X Yang tidak ada pernya Belum ada penyebutnya Jadi kita harus buat penyebutnya dulu Supaya kita bisa jumlahkan Nah Caranya bagaimana? Misalnya kita punya bilangan X Kita mau jadikan dia Menjadi Bilangan Yang dibagi 5 Nah Berapa jadinya? Oke X Berapa X yang dibagi 5 Sama dengan X Berarti 5X dong Ya kan? Berarti 5X Dikurang Dibagi 5 Sama dengan X X benar gak? Oh iya benar Berarti Misalnya lagi Y Kita mau buat Menjadi pecahan 12 Berarti 12 dikali Y Berarti 12 Y Per 12 Benar gak sama dengan Y? Oh iya benar Ini dia Oke Dan seterusnya Nah jadi pertama Kita akan ubah dulu X nya menjadi per ya Ini dia Berarti jadinya 2 Ya kan? Dikali aja langsung Dikali Dikali Nah 2X Dikurang 6 Per 5 Sama dengan Ingat Dia per berapa sini? Per 3 berarti 3X per 3 Dikurang 2 per 3 Oke Nah karena penjemputnya sudah sama Berarti kita bisa kurangkan 3X dengan 2 nya 2X kurang 6 Per 5 Sama dengan 3X kurang 2 Per 3 Oke Nah karena sudah sama-sama pakai per Kita bisa Selesaikan dia Nah ini ada cara Kita akan Kalau disini saya akan mengajak dengan cara Menggunakan kali silang Oke Kalian bisa menggunakan KPK juga boleh Menentukan penyebutnya Oke jadi Kali silang itu berarti dari Kanan bawah Dikalikan ke Kiri atas Kemudian dari kiri bawah Dikalikan ke Kanan atas Oke Caranya jadi bagaimana? 3 Dikali 2X Kurang 6 Sama dengan 5 Dikali 3X Kurang 2 Kita kalikan 3 kali 2 berapa? 6X dikali 6 Min 18 Sama dengan 5 kali 3 15X 5 kali min 2 Berapa? Min 10 Berarti Sesama X kita pindahkan ke kiri Berarti 6X Dikurang 15X Sama dengan Min 10 Ditambah 18 Tau ditambah dari mana? Ya ini kan Minus awalnya kan? Kita pindahkan menjadi Positif Berarti jadinya 6 kurang 15 Berapa? Min 9X Oke Sama dengan 8 Berarti jadinya X sama dengan Min 8 per 9 Oke bisa Sampai sini Contoh soal yang keempat Ini kita akan menggunakan Perbandingan umur Oke Nah kalau namanya umur Kita akan Buat pemisalan Tapi kita akan Buat pemisalan Untuk sekarang saja Baru nanti kita akan Coba untuk Tahun yang lain Oke Kita mulai dari sekarang Kita misalkan dulu ya Kita misalkan Sekarang Umur 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 Kita misalkan sebagai Apa? Sebagai X Kemudian Umur Doni Kita misalkan sebagai Y Sudah? Nah kita lihat Sekarang Di cita sini Sekarang Umur 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 Berarti katanya apa? Di sekarang ini J Sama dengan 2 D Ingat ya Umur J ini adalah 2 kali umur Doni Berarti jadi sama dengan J nya kita ganti menjadi X Sama dengan 2 Y Oke Sekarang kita langsung ke 10 tahun yang lalu Kalau 10 tahun lalu Katanya apa? Umur J ini 4 kali umur Doni 10 tahun lalu Berarti jadinya J sama dengan 4 Kali Doni Nah tapi ingat disini J nya jangan diubah langsung ke X Kenapa? Karena 10 tahun lalu Berarti kalau 10 tahun lalu Umur J ini berkurang 10 Umur Doni Berkurang 10 juga Berarti jadinya X Kurang 10 Sama dengan 4 kali Y dikurang 10 Berarti berapa jawabannya? Y kurang 10 Sama dengan 4 Y dikurang 40 X Sama dengan 4 Y Kurang 40 Tambah 10 Sama dengan X Sama dengan 4 Y Dikurang 30 Oke ini persamaan Kita dapat ya Tadi persamaan pertama tadi apa? Oke Nah sekarang Kita buat ya Kita simpan tadi Persamaan tadi Yang 2 tadi Apa tadi pertama? Y sama dengan X sama dengan 2 Y X sama dengan 2 Y Yang kedua Tadi apa? X sama dengan 4 Y dikurang 30 Nah Kebetulan ini X nya sama di depan Berarti kita bisa Misalkan X sama dengan X X nya kita ganti Menjadi 2 Y X yang pertama Sama ini ya Kemudian X yang ini Ganti dengan X yang sebelah kanan ini Menjadi 4 Y Dikurang 30 Nah 2 Dikurang 4 Y Berarti Min 30 Min 2 Sama dengan Min 30 Berarti Min 2 Min 2 Min 2 X Berarti X sama dengan Min 30 Per Min 2 Min nya habis Menjadi 15 Oke Pertanyaan tadi apa? Berapa umur mereka Seputal mendatang? Oke Seputal mendatang Berarti X sama dengan 15 Y nya berapa? Kita gampang Y sama dengan Kita pakai ini aja X sama dengan 2Y Berarti 15 Sama dengan 2Y Berarti Y nya Sama dengan 15 Per 2 Oke Nah sekarang Tes Seputal mendatang Oke Kita mulai Umur Seputal makan Datang Berarti X Tambah 10 Sama dengan X nya berapa? 15 Tambah 10 Berapa? 25 Tahun Oke Untuk Yang Y nya Y nya Berarti Berarti Tentang 10 Berarti Berapa? 15 Per 2 Ditambah 10 Berarti Berapa? 15 Itu Berarti 17 Setengah Tahun Oke Bisa Oke Itu jawabannya Oke Sekarang kita akan Lanjut ke Persamaan yang ada Nilai mutlaknya Oke Nah sebelum kita Masuk ke persamaan Kita lihat dulu Apa sih arti Nilai mutlak itu Oke Nilai mutlak itu Disimbolkan dengan Seperti ini Dia ada Garis Pembatasnya Jadi Misalnya Nilai mutlak Dari X Nah ini Seperti ini dia Nilai mutlak Dari Y Seperti ini Oke Nah Apa itu artinya Nilai mutlak Adalah Jarak Antara Sebuah Bilangan Dan 0 Pada Sebuah Garis Bilangan Oke Nah Seperti apa itu Oke Kita lihat aja ya Contoh Ini Kamera saya naikin dulu Dikit ya Nah oke Nah Misalnya Kita mau Kita punya nilai Punya bilangan Misalnya Bilangan 3 Kita mau tau nilai mutlaknya ya Mutlak dari 3 Berapa itu Oke Nah sekarang Kita buat dulu Di garis bilangannya 3 itu dimana Oh disini 3 Ini 3 nya Kemudian 0 nya dimana Oh disini Oke Jaraknya berapa Kita hitung 1 2 3 Berarti berapa Sama dengan 3 Oke Bisa Nah kemudian Kita coba minus ya Misalnya Nilai mutlak Dari minus 4 Berapakah dia Kita cari dulu Minus 4 dimana Oh disini dia Minus 4 nya Kita hitung jaraknya Ke 0 1 2 3 4 Berarti nilai mutlak Dari minus 4 Berapa Sama dengan 4 Oke Bisa Sampai sini Nah itu Kalau tanya nilai mutlaknya Nah sekarang Kalau kebalikan ya Nilai mutlaknya dikasih tau Tapi bilangan yang dikasih tau Seperti apa itu Contoh Yang sering akan dipakai ya Contoh Sebuah bilangan Tidak tau bilangan berapa Ya kan Tapi disimpulkan sebagai X Itu memiliki nilai mutlak Sama dengan 5 misalnya Sudah Oke Berarti jaraknya sama dengan 5 kan Nah Dimana dia Nolnya disini Nah ditanya Berapakah nilai X nya Nah Oke kita coba ya Dia jaraknya 5 Berarti jaraknya bisa ke kanan Bisa ke kiri Kita coba 1 2 3 4 5 Oke Berarti Nilai yang pertama berapa Sama dengan Li 5 Ada lagi Yang lain Ada Kita bisa geser dia ke rasu Mubu negatif 1 2 3 4 5 Berarti X nya sama dengan Min 5 Jadi Jawabannya 2 X sama dengan 5 Atau X sama dengan Min Min 5 Oke Sekali lagi Sekali lagi ya Mutlak X sama dengan Oh gak usah pakai X lagi Y aja Mutlak Y sama dengan 4 misalnya Berarti Berapakah bilangan Y nya Y sama dengan Berapa Oke kita mulai dari 0 ya Berarti Berapa 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 jaraknya 4 1 2 3 4 Berarti bilangan tersebut adalah Y sama dengan 4 1 2 3 4 Atau Atau Y sama dengan Min 4 Oke Gimana Sini bisa kan Oke Kita lanjut Lagi ya Nah ini Sifat-sifatnya Seperti tadi X itu B Dia bisa Bernilai Positif Selama Ada Ada jaraknya Dan Dia juga Bisa Bernilai 0 Kalau misalnya Jaraknya 0 Jadi mutlak X sama dengan 0 Berarti X nya berapa Ya 0 Nah kemudian Bisa juga Bernilai negatif Dia X nya Seperti tadi Ini ada Bernilai negatif kan Yang penting Jaraknya A Ada Oke Nah sifat-sifatnya Seperti ini Contoh Oke kita mulai ya Sifat yang pertama adalah Mutlak Ada Ada Mutlak dari A kali B Sama dengan mutlak A Dikali mutlak B Contoh Mutlak dari 3 Dikali 5 Itu sama dengan Mutlak 3 Dikali mutlak 5 Kita cobain ya Misalnya Benar gak itu hasilnya Coba 3 kali 5 berapa? 15 Berarti mutlak dari 15 Sama dengan Mutlak 3 berapa hasilnya? 3 Mutlak 5 5 Berarti Mutlak 15 berapa hasilnya? 15 Sama dengan 3 kali 5 15 Betul kan? Oke Coba lagi yang Sifat kedua Misalnya Kita pakai negatif aja ya Angka negatif 3 per negatif 5 Mutlak Sama dengan 3 Mutlak 3 Per Mutlak Negatif 5 Oke coba ya 3 per Negatif 5 Berarti Min 3 Per 5 Mutlak Sama dengan Mutlak 3 berapa hasilnya? 3 Mutlak min 5 5 Mutlak dari Min 3 per 5 Berapa? Berarti minusnya hilang menjadi 3 per 5 Sama dengan Tetap 3 per 5 Berarti benar kan? Oke itu dia Nah sekarang Sifat yang ketiga katanya Ini dia Uh beda sendiri ya Tidak sama dia Oke Seperti apa contohnya? Misalnya Kalau misalnya kita punya Akar 9 Sama dengan berapa? Sama dengan 3 Kalau sama dengan 3 Berarti kurang lengkap Sebenarnya Akar 9 itu Bisa Dia Plus minus 3 Artinya Bisa 3 Atau Min 3 Oke Nah sekarang Sedangkan Kalau Mutlak 3 Itu hasilnya berapa? Sudah pasti Harus T 3 Nah jadi Kalau kita lihat disini Mutlak 3 Tidak sama dengan Akar dari 3 kuadrat Misalnya ya Nih Mutlak 3 Tidak sama dengan Akar dari 9 Mutlak 3 Berapa hasilnya? 3 Tidak sama dengan Akar dari 9 Ayo Plus minus T 3 Oke berarti Benar ya Tidak sama Oke bisa Sampai sini Gampang kan? Yang penting Ingat aja Nilai mutlak itu Selalu Bernilai Positif Oke Contoh soal yang kelima Oke ini dia Hitunglah Mutlak dari 3 Dikurang 2 Dimutlakkan Oke Nah kalau untuk Seperti ini Kita akan melihat Mutlak yang bertingkat Tapi untuk Mengerjakan Kita kerjakan dari Mutlak yang paling Dalam dulu ya 3 dikurang 6 Sama dengan Min 3 Dimutlakkan Nah Dikurang 2 Dimutlakkan Nah oke Mutlak min 3 Berarti berapa hasilnya? Sama dengan 3 3 Dikurang 2 Mutlakkan Berapa hasilnya? 3 Kurang 2 Sama dengan 1 Mutlak 1 Berapa? 1 Jawabannya Gampang kan? Oke Contoh soal 6 3 3x 3x Tambah 2 Sama dengan 8 Oke Nah Oke Jawab Berarti 3x Tambah 2 Nah Ini bagaimana Cara mengerjakannya? Berarti Pertama Kita harus Hilangkan dulu Mutlaknya Hilangkan Mutlaknya Sudah Bagaimana Caranya? Oke Nah Ini kita gunakan Sifat mutlak Tadi tuh Sudah Berarti 3x Tambah 2 Nah Sama dengan Dia bisa 8 Atau Min 8 Oke Nah berarti Ada 2 Hasil 3x 3x Tambah 2 Sama dengan 8 Atau 3x Tambah 2 Sama dengan Min 8 Oke Kita kerjakan ya 3x Sama dengan 8 Dikurang 2 3x 3x Sama dengan 6 x Sama dengan 6 Per 3 Sama dengan 2 Wah 3x Sama dengan Min 8 Dikurang 2 3x Sama dengan Min 10 x Sama dengan Min 10 Per 3 Atau Sama dengan Min 10 Per 3 Berarti jawabannya x Sama dengan 2 Atau x Sama dengan Min 10 Per 3 Itu jawabannya Oke Contoh soal 7 Tentukan nilai x Dari persamaan Seperti ini Mutlak 2x Kurang 1 Per Mutlak 2x Tambah 3 Sama dengan 2 Oke Nah kalau seperti ini Caranya pertama adalah Mutlak yang di bawah Kita masuk Kita pindahkan ke Kesebelah kanan Jadi kali silang ya Oke Jadinya apa Mutlak 2x Kurang 1 Sama dengan 2 Dikali 2x Tambah 3 Nah kalau ketemu kali Itu bisa kita kalikan ke Dalam Tapi kalau tambah Nggak boleh langsung Ditambahkan ke dalam gitu ya Hanya bisa kali Yang bisa Kali atau bagi Oke berarti jadinya 2x Dikurang 1 Sama dengan Mutlak dari 4x Tambah 6 Oke Nah sekarang kita Gimana cara menyelesaikannya Kalau masih ada Tanda mutlaknya Tidak bisa diselesaikan Berarti harus gimana Kita hilangkan Mutlaknya Caranya bagaimana Gunakan sifat dari Nilai mutlak Berarti Berarti 2x Dikurang 1 Sama dengan Nah kita kasih 2 Option 4x Tambah 6 Atau Min 4x Tambah 6 Itu dia Oke Nah berarti ada dua jawaban Pertama 2x Kurang 1 Kita buat Beda jadul Beda jadul Eraser Nah ini yang pertama Sama ya 2x Kurang 1 Sama dengan 4x Tambah 6 Ya 2x Yang x Semua kita pindah Ke kiri ya 4x Sama dengan 6 Tambah 1 Berarti Sama dengan Min 2x Sama dengan 7 X Sama dengan Min 7 Per 2 Oke Sekarang yang keduanya Atau 2x Kurang 1 Sama dengan Min 4x Dikurang 6 Tau dari mana Minnya Dari sini Minus Kali 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 positif Sama dengan Minus Oke Berarti 2x Kurang 1 Sama dengan Eh sorry Ini Kita langsung saja ya Nggak usah lama-lama Nanti Nanti tidak muat ke tasnya Oke berarti 2x Tambah 4x Sama dengan Min 6 Tambah 1 2x Tambah 6x 2x Tambah 4x 6x Sama dengan Min 6 Tambah 1 Sama dengan Min 5 Berarti X Sama dengan Min 5 Per 6 Berarti Jawabannya adalah X Sama dengan Min 7 Per 2 Atau X Sama dengan Min 5 Per 6 Oke bisa Nah Lanjut lagi Ini dia Oke Nah ini Sama Ini sama Kayak tadi Lebih mudah lagi Malahan Oke Ingat Kalau dia seperti ini Kita tidak bisa Mengoperasikannya Kecuali kita hilangkan dulu Tanda mutlaknya Berarti Kita selesai solusionalnya 2x Tambah 5 Sama dengan Mutlak X Tambah 2 Berarti Kita hilangkan mutlaknya Salah satunya Berarti 2x Tambah 5 Sama dengan Kemungkinan pertama X Tambah 2 Kemungkinan kedua Min X Tambah 2 Oke Bisa Nah sekarang kita mulai kerjakan Yang pertama 2x Tambah 5 Sama dengan X Tambah 2 Berarti 2x Kurang X Sama dengan 2 Dikurang 5 Berarti X Sama dengan Min 3 Oke Atau 2x Tambah 5 Sama dengan Min X Kurang 2 Oke 2x Tambah X Sama dengan Min 2 Dikurang 5 2x Tambah X 3x Min 2 Kurang Min 5 Kurang 5 Berarti Min 7 Berarti X Sama dengan Min 7 Per 3 Berarti Jawabannya X Sama dengan Min 3 Atau X Sama dengan Min 7 Per 3 Oke Bisa Oke Gampang kan Nah Sekarang kita akan lanjut Ke interval Bilangan Interval Bilangan itu Apa sepertinya Kumpulan Bilangan Real Dimana Setiap Bilangannya Tetap Di antara 2 bilangan Termasuk Kedalam Himpunan Tersebut Oke Contoh Ini kita akan Ini akan Ini tentang Pertidak samaan Tapi Pertidak samaan Nanti kita akan Bahas di pertemuan kedua Oke Sudah tahu nih kan Kalau ini artinya Kurang dari Ini artinya Lebih dari Ini artinya Kurang dari Atau sama dengan Atau Lebih Tepatnya Paling banyak Misalnya X 9 Artinya Nilai X Kurang Atau sama Dengan 9 Atau Paling banyak 9 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 10 10 11 11 11 12 13 14 24 15 15 15 16 Hai kenapa yang terbuka karena batasnya tidak ikut ke tadi misalnya X kurang 9 berarti sembilan enggak ikut Nah itu dia bilang terbuka dah nanti penggambarannya seperti ini kalau di interval terbuka dia menggambarkannya dalam bentuk bulat media bulat ya bulatnya kosong kalau di interval tertutup dia menggambarnya bulat penuh kayak begini ya keingat ya Nah oke sekarang kita mulai Nah untuk notasi ini sebenarnya sama ke interval hanya notasi itu lebih batas-batasnya saja di itu in yang dicantumin Oke nah seperti ini misalnya kalau dia yang dua ini kita pakai batasnya dalam kurung dalam kurung ya titik titik koma titik nanti kita lihat ya kalau dia pakai sama dengan dia dalam kurung siku dah bisa Oke kita coba langsung aja soalnya ya Oke kita langsung saja ke contohnya contoh pertama X kurang dari dua Oke ini interval terbuka interval terbuka berarti gambarnya seperti apa bulat ya ingat bulat ya berarti ini bulat aja gini oke nah kurang dari dua duanya mana Oh disini duanya Oke kita buat bulatnya terbat jaraknya nih misalnya Oke kurang berarti semangkannya semakin kecil berarti angka satu nol dan seterusnya berarti ke sana dia berarti lain terfalnya nah oke ini namanya X kurang dari dua nah sekarang kita akan coba buat notasinya Hai notasinya apa ingat kalau terbuka berarti pakai tanda kurung atau kurung siku Oke kita pakai tanda kurung biasa ya kita kasih koma tengahnya oke dah kurang dari dua kita lihat katanya tadi apa notas itu tentang batasnya kiri dan kanan coba kita lihat untuk ini yang paling kanan besok pada batasnya angka berapa angka du wah berarti kita buat dua kalau sebelah kiri ada batasnya enggak ada tapi tak hingga di sebelah kiri berarti namanya tak hingga bernilai negatif karena kita nggak tahu kan lurus terus sampai sampai ujung sekali dan lanjut yang kedua X lebih dari tiga berarti kita pakai yang bulat ya Hai berarti kita pakai yang bulat ya lebih dari tiga kemana di arahnya ke kanan Hai sampai kapan sampai tak hingga sampai sejuta boleh sampai seribu boleh ya kan itu minta hingga berarti notasinya apa Hai ini X lebih dari 333 koma kanannya sampai mana tak hingga tak hingga tapi tak hingga bernilai positif bisa Hai nah kalau seperti ini dua X lebih dari dua kurang dari lima berarti X nya mana ini dia 2 nya mana ini dia 2 nya nah kalau dia seperti ini berarti dia diantara berarti begini dia Hai hmm nah sekarang notasinya seperti apa notasinya adalah lihat ke sebelah kiri ada angka berapa ada angka 2 sama li 5 oke bisa kan Hai ini juga sama Hai min 2 4 4 ini min 2 X 4 berarti notasinya berapa min 2 koma 4 oke gampang kan nah tertutup sekarang berarti ada sama dengannya ya kayak ini ingat ya ini tertutup berarti ada bulat penuh diarsir kayak gini X kurang dari 6 berarti 6 mana namanya Oh sini kita Ayo kita arsir bulat penuh ya Oke kurang dari 6 berarti ke sana sampai kapan sampai tahingga udah oke X kurang lebih dari 6 berarti notasinya Hai notasinya seperti apa hai 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 sebelah kanan dan ke angka berapa ada angka 6 Oh sorry ini harusnya jangan dulu Hai Oke berarti titik 6 sebelah kirinya berapa ada enggak titik sebelah kiri enggak ada kentak hingga berarti min tak hingga Hai min satu ini min satunya Hai X lebih dari min satu lebih berarti mana sana nah itu dia Hai sampai tak ter hingga hai 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 dan juga jangan lupa dikasih bulat penuh oke nah sekarang Coba kalau ini nih min satu dulu kita buat gini kasih dulu buat penuh biar jangan lupa kemudian 6 kemudian digabungin Hai nah oke kemudian Hai jangan lupa notasinya notasinya sebelah kiri datang yang ada angka berapa min satu sebelah kanan ada 6 pakai kurung siku ya Hai Oke contohin lagi min 4 kemudian dengan 5 nah kita gabungkan sudah oke nah notasinya berapa notasinya ada angka min 4 koma 5 oke sampai sekian kita pelajari nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, tugasnya itu dari buku buku matematika ini, nanti kalian bisa lihat di modul ya oke, jangan lupa dikumpul paling lambat itu hari Sabtu oke, bisa? oke, dadah